Bab 1229 ada sesuatu di gedung ini. Meskipun Denzel tidak tahu apa yang ingin dilakukan Claude, dia tetap mengikuti perintahnya dan membeli dua batang rokok retek. Setelah dua batang rokok retek diserahkan, sikap penjaga gerbang berubah 180 derajat. Dia tersenyum, mengajak Claude dan Denzel untuk duduk. Anak muda, kalian berdua di sini untuk melakukan siaran uji nyali, kan? Claude dan Denzel saling memandang. Denzel buru-buru membuka mulutnya dan bertanya, Kakek, bagaimana kamu tahu lo? Kakek tua itu menyalakan rokok reteknya dan tertawa. Sekolah ini sangat terkenal. Seringkali ada sekelompok remaja seperti kamu datang ke sini dengan ponsel mereka untuk melakukan siaran uji nyali. Aku kasih tahu ya anak muda. Jangan lakukan hal itu, jangan lakukan hal yang berbahaya seperti itu. Denzel sedikit tahu tentang siaran uji nyali. Siaran uji nyali ini dilakukan oleh remaja-remaja gabut yang tidak punya kerjaan. Mereka membawa ponsel ke beberapa tempat horor. Kemudian melakukan siaran langsung. Tapi nyatanya, di seluruh siaran mereka, tidak pernah melihat setan atau monster semacam itu. Ini hanya permainan petualangan alternatif, untuk menguatkan mental mereka. Claude, sedari tadi diam, akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya, Kakek, apa hal-hal aneh itu benar-benar terjadi di sekolahmu ini? Tentu saja terjadi, jika tidak terjadi, bagaimana bisa aku memberi tahumu semua itu? Apa kamu tidak lihat sekarang sekolah ini tampak tenang dan sunyi? Apalagi saat malam, sekolah ini, jika masuk ke dalam akan sangat menakutkan, akan ada hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Kalian berdua ikuti saja saranku, jangan masuk ke sana. Aku ingat dua bulan lalu, ada dua remaja yang sok pemberani. Mereka masuk dari pintu belakang sekolah dan pergi ke gedung laboratorium untuk melakukan siaran uji nyali langsung di malam hari. Akibatnya, setelah mereka memasuki gedung, mereka tidak pernah keluar lagi. Saat kami menemukannya keesokan harinya, mereka sudah pingsan di toilet lab. Salah satu dari dua remaja itu jadi gila. Yang satunya masih pingsan di rumah sakit dan belum bangun sampai sekarang. Cloud terus bertanya, kakek, ngomong-ngomong, bisakah kamu menceritakan tentang sekolah ini lebih lanjut? Dengan dua batang rokok retek di depannya, kakek tua itu tidak bisa menolak. Jadi dia terus merokok sambil memberi tahu Cloud tentang apa yang terjadi di sekolah ini. Menurut kakek tua itu, sekolah ini awalnya adalah SMP 7 Hainan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, gedung laboratorium sekolah mengalami kejadian yang menyeramkan. Suatu malam, seorang guru yang sedang hamil melahirkan anaknya sendirian di toilet gedung laboratorium. Kemudian, guru perempuan ini mengiris pergelangan tangannya di toilet dan bunuh diri. Saat dia meninggal, bayi itu masih bernapas dalam pelukannya. Tapi keesokan harinya, bibi pembersih menemukan ada dua mayat di toilet. Sejak hari itu, segala macam hal aneh mulai terjadi di gedung laboratorium sekolah. Bahkan di siang hari, saat siswa di gedung laboratorium ingin pergi ke toilet, mereka akan merasakan ada hal-hal yang menyeramkan. Misalnya, ketika seseorang pergi ke toilet, mereka akan melihat sebuah tangan keluar dari lubang kloset. Saat seseorang menyiram toilet, airnya akan berubah menjadi darah merah. Saat ada les tambahan tiap malam, seseorang juga pernah melihat ada seorang wanita di koridor, menggendong sosok anak-anak. Perlahan, banyak orang bisa mendengar suara tangisan anak kecil. Ada juga suara menakutkan dari seorang wanita yang sedang bernyanyi untuk anaknya. Bab 1230 nyanyian wanita di koridor. Mendengar ini, Denzel merinding. Seluruh tubuhnya merinding. Denzel menciutkan lehernya. Kakek, stop cerita yang horor-horor, oke, bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Kakek tua itu mendengus, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Ngomong-ngomong, aku sudah mengatakan semuanya, jika kamu masih ingin masuk dan mencari masalah, aku tidak akan menghentikanmu. Kakek tua itu mengambil bangku kecil dan berjalan menuju ruang jaganya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik sedikit. Senyum sangat aneh muncul di wajah kakek tua itu. Kalau kalian berdua benar-benar ingin melihat hal semacam itu, aku sarankan kamu pergi ke gedung laboratorium setelah pukul sembilan malaran. Kakek tua itu pergi, Denzel menelan ludah dan berkata pada Cloud. Kaka ipar, kita berdua tidak akan benar-benar pergi ke gedung laboratorium yang menakutkan itu di malam hari, kan? Cloud tersenyum pada Denzel, kenapa? Karnu takut. Curma bercanda, bagaimana mungkin aku takut? Kalau begitu, ayo kembali setelah jam sembilan. Setelah mengatakan itu, Cloud meraih kerah Denzel dan mereka berdua pergi dengan langkah cepat. Setelah mereka berdua meninggalkan sekolah, kakek tua yang sedang duduk di ruang jaganya sambil merokok, sedang menyilangkan kaki. Melihat punggung keduanya pergi, senyum sinis melintas di wajahnya. Kakek tua itu bergunam sendiri ke udara di sekitarnya. Nah, kedua bocah ini lumayan, kan? Suara pria lain datang dari antara udara. Bocah yang lebih tua itu, tidak hanya tampan, darahnya juga sangat enak. Hei, 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 aku suka yang lebih muda. Setelah kata-kata itu terdengar, di dalam mata kakek tua di ruang jaganya. Cahaya aneh menyala. Pukul sembilan malam, Cloud dan Denzel dengan mudah memanjat tembok luar sekolah. Setelah mendarat, Denzel merinding. Tadi, Denzel hanya merasa sekolah ini sangat tenang. Tapi sekarang setelah hari gelap, dia merasa bahwa suasana dan lingkungan sekolah tampak sangat menakutkan. Lampu jalan di sekolah, seperti biasa, menyala. Tetapi dengan adanya lampu-lampu ini, sekolah secara keseluruhan malah terlihat agak kusam dan menakutkan. Cloud melihat sekeliling, lalu berkata kepada Denzel, kalau kamu takut, tunggu sini saja. Efek dari metode provokatif Cloud sangat bagus. Amarah Denzel tiba-tiba melonjak. Kakak Ipar, jangan meremehkanku. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan aku temui nanti. Tapi untuk menyelamatkan kakakku, aku akan melakukan apa saja. Cloud mengangguk sedikit dan memimpin Denzel dengan cepat menuju gedung laboratorium. Segera, keduanya tiba di lantai bawah gedung laboratorium. Saat mereka berjalan, Denzel merasa seolah-olah dia melihat sosok yang bergerak di sudut matanya. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat ke atas. Ternyata itu cuma pohon. Denzel bernafas lega. Mereka berdua memasuki koridor saat ini. Drap-drap-drap. Koridor yang panjang bergema dengan suara langkah kaki Cloud dan Denzel. Saat mereka berjalan, Cloud tiba-tiba berhenti. Cloud menghentikan langkahnya dengan cepat. Sampai Denzel, secara refleks, langsung menabrak punggung keras Cloud yang seperti baja. Kakak Ipar apa yang kamu lakukan? Kata-kata Denzel belum selesai, Cloud langsung membungkam mulut Denzel. Diam, Dengarkan baik-baik. Bab 1231 benda apa itu? Saat itu, suara seorang wanita perlahan bergema di lorong. Kedengarannya seperti dia sedang menyanyikan sebuah lagu. Hanya saja, nada lagunya terdengar sangat suram. Dan di lingkungan yang begitu gelap, suara menakutkan ini terus bergema di koridor, membuat orang bergidik ngeri mendengar suara itu. Kakak, Kakak Ipar, apa yang terjadi di sini? Denzel sudah mengoceh, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan tenang. Cloud berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah kamu tadi tanya kenapa kita datang ke sini? Malam ini kita akan menemui pemilik suara ini. Setelah mengatakan itu, Cloud mengambil satu langkah dan berjalan ke arah asal suara itu. Kakak Ipar apa gunanya kita bertemu dengannya, kenapa kita kan tidak sedang uji nyali? Meskipun Denzel tidak ingin mendekat, tetapi di situasi seperti ini, dia hanya bisa mengikuti langkah Cloud. Jika dia tinggal di koridor sendirian, dia pasti akan merasa lebih takut. Saat dia berjalan, Denzel tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup di belakangnya. Sekujur tubuh Denzel merinding. Ketika Denzel melihat ke belakang, pupil matanya langsung membesar. Karena tidak jauh di belakangnya, ada bayangan hitam berdiri. Cok! Denzel langsung melompat. Pemandangan di depannya ini benar-benar membuatnya takut. Tapi pemandangan yang lebih aneh muncul. Ketika Denzel melihat bayangan hitam di depan pandangannya, dia melihat bayangan hitam ini perlahan menghilang di bawah tatapannya. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Benda apa tadi itu? Cloud juga melihat bayangan hitam yang perlahan menghilang itu. Wajah Cloud tetap tidak berubah dan berkata dengan wajah datar, sarna seperti apa yang kamu lihat, tapi itu hanya bayangan. Ayo pergi, ada sesuatu yang lebih menarik menunggu kita di depan. Ekspresi Cloud yang datar memberi Denzel banyak keberanian. Denzel mengikuti jejak Cloud dan bertanya sambil berbisik, kakak ipar, tempat ini pasti ada haritunya. Tunggu sebentar, kalau kita benar-benar bertemu hantu. Bagaimana cara kita menanganinya? Cloud berhenti sejenak, menoleh untuk melihat Denzel dan bertanya, apakah kamu pernah lihat hantu? Denzel menggelengkan kepalanya, belum pernah lihatlah. Kamu belum pernah lihat, terus bagaimana kamu bisa tahu wujud hantu itu seperti apa? Denzel terdiam sesaat, dengan halus menunjuk ke belakang dirinya di mana bayangan hitam itu menghilang barusan, katanya. Tapi barusan aku melihat dengan jelas makhluk itu, menghilang di depanku. Dan di koridor tadi, suara nyanyian yang menakutkan itu, itu hantu juga, kan? Kamu saja belum pernah lihat hantu, bagaimana kamu bisa bilang kalau mereka itu fiantu? Denzel dengan tepat berkata, bukankah hantu seharusnya seperti itu? Sudut mulut Cloud sedikit naik. Dia berkata dengan dingin, di zaman kuno, orang menghubungkan semua hal yang tidak mereka ketahui dengan hantu atau monster. Tidak ada yang tahu apa benar-benar ada yang seperti itu di dunia ini. Tapi satu hal yang pasti. Jika memang ada hantu, dia tidak akan pernah menunjukkan dirinya kepada kita seperti yang dia lakukan sekarang. Selanjutnya, kamu hanya perlu membuka matamu lebar-lebar. Ini juga aku anggap sebagai latihanmu. Setelah mengatakan itu, Cloud berbalik dan berjalan menuju toilet tempat nyanyian itu berasal. Nyanyian itu terus terdengar di koridor yang gelap. Terus bergerna di telinga Cloud dan Denzel. Bab 1232 darah di dalam toilet. Meskipun Cloud mengatakan bahwa hantu tidak ada, tapi di situasi seperti ini, siapapun akan ketakutan dan gemetar. Denzel sekarang bahkan berjalan berjinjit. Dia tidak bergerak sedikit pun untuk mengikuti Cloud. Takut kalau tidak hati-hati akan terjadi seperti di film dan acara TV, Cloud akan menghilang di hadapannya. Dan kemudian dia sendirian menghadapi situasi mengerikan ini. Cloud dan Denzel pun segera menuju ke ujung pintu toilet koridor. Di depan Cloud ada sebuah cermin besar. Awalnya, cahaya di pintu masuk toilet itu sangat gelap. Tapi saat dia berdua melihat ke cermin, cahaya itu tiba-tiba menyala. Saat lampu menyala, Denzel bernafas lega. Saat ada cahaya, Denzel secara alami merasa aman. Tapi, cahaya kuning langsung berubah menjadi gelap. Pada saat cahaya menghilang, Denzel melihat sosok hitam muncul di dalam cermin. Dan sosok ini berdiri di belakang Denzel dan Cloud. Denzel tidak punya waktu untuk melihat sosok hitam itu dengan jelas. Cahaya tiba-tiba terang lagi. Setelah lampu menerangi cermin lagi, bayangan hitam itu menghilang. Cahaya terus meredup dan bayangan hitam muncul kembali. OMG! Denzel sangat ketakutan sehingga dia melompat-lompat. Saat ini, Cloud tiba-tiba mengeluarkan koin dari sakunya. Dia mengarahkan koin ke lampu di atas kepala dan menjentikannya. Kemudian terdengar, piar, lampu langit-langit dirusak oleh Cloud. Setelah lampu padam, bayangan hitam muncul di belakang Cloud dan Denzel sekali lagi. Anehnya, Cloud dan Denzel yang menoleh untuk melihat ke atas, menemukan bahwa tidak ada bayangan hitam di belakang mereka. Dan bayangan hitam di dalam cermin juga perlahan menghilang di bawah tatapan kedua orang itu. Kaka Ipar, apa yang terjadi? Cloud berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberitahumu nanti, ayo masuk dulu. Cloud membawa Denzel ke toilet. Peristiwa horor gedung laboratorium ini tersebar sangat luas. Siswa tidak berani datang ke tempat ini untuk menggunakan toilet meskipun pada siang hari, walaupun toiletnya sangat bersih. Dua orang yang berjalan di lantai akan mengeluarkan suara yang keras. Cloud berjalan sampai di bilik toilet terakhir. Cloud membiarkan Denzel berjalan dan membuka pintunya. Hantu wanita yang menyenandungkan nada yang sangat aneh bisa saja akan keluar dari dalam bilik-bilik itu. Orang normal manapun tidak akan ada yang berani datang dan membuka pintu ini. Denzel awalnya agak ragu-ragu. Tapi pada akhirnya, dia memberanikan diri untuk menggerakkan tangannya. Segera, pintunya terbuka. Saat membuka pintu, suara wanita itu langsung menghilang. Dan di dalam bilik itu kosong, tidak ada apa-apa. Denzel bernafas lega, dia mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Tenang-tenang, tidak ada apa-apa, bikin takut sampai mati aja. Tapi, saat Denzel selesai bicara. Di bawah dudukan toilet, cairan merah cerah tiba-tiba muncul. Kakak ipar, darah. Ini darah. Di bawah teriakan Denzel, cairan merah muncul dari kloset. Darah itu terus mengalir dan bahkan sampai mengenai kaki Denzel dan Cloud. Cloud melihat-lihat. Saat itu, Cloud melakukan pukulan. Tangan Cloud dengan cepat melewati udara, dan langsung mengarah ke dinding di belakangnya. Brak, tangan Cloud yang seperti terbuat dari baja, langsung menghantam permukaan keras dinding dengan kelima jarinya. Kemudian, Cloud menarik seseorang dari dinding dengan kuat. Terima kasih. Terima kasih.